Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera kita semua. Jadi saya mohon izin, ini saya rekam dan nanti akan saya masukkan ke konten YouTube saya, sehingga nanti Anda akan ada di sini. Karena apa? Karena biar untuk mengingatlah, karena ini bagian saya, bagian yang tidak terlalu serius seperti pembicara-pembicara sebelumnya, ini kita lebih ke arah impact dari suatu publikasi. Dalam hal ini, kalau kita harapannya, kalau kita punya paper, maka kita harapannya itu bisa disitasi, kemudian age index kita naik. Sehingga itu akan memberikan impact, apakah itu untuk kepentingan pribadi, untuk rekognisi personal, apakah itu untuk institusi, misalkan kalau Anda akreditasi, sekarang kan yang dilihat tidak hanya the number of documents, tetapi juga dilihat seberapa banyak paper Anda itu disitasi. Kemudian kalau itu untuk institusi juga, mungkin beberapa universitas, saya lihat di sini mungkin ada yang dari UAD, kemudian ada yang dari UNER, dan lain sebagainya, Bapak Ibu, bahwa saat ini kementerian itu memberikan QPE beberapa universitas untuk mencapai apa yang disebutkan QSB subject. Satu-satunya universitas di Indonesia yang sudah mampu untuk mencapai itu adalah UNER. Itu satu-satunya universitas di Indonesia yang mampu masuk pada QSB subject. Walaupun cara peringkat ranking berdasarkan QS, UGM lebih tinggi secara umum. UGM masuk di peringkat 231 dunia. Tetapi untuk QSB subject, farmasi dan farmakologi, satu-satunya universitas yang masuk adalah UNER. Sehingga UNER boleh. Kemarin saya lihat player-nya, konkret nomor satu di Indonesia, boleh ngeklaim, karena memang faktanya UNER adalah, farmasi UNER adalah satu-satunya universitas yang dia sudah masuk di QSB subject. Yang penting untuk kita, mungkin Bapak Ibu nanti setelah ini ada yang menjadi BDBGD-kan atau menjadi mungkin rektor, bahwa QSB subject atau QS ranking, itu dia salah satu parameter yang nilainya tinggi itu adalah station. Jadi station itu penting. Kalau QSB subject, station itu dia menempati 20%. Sedangkan age index itu 20%. Sehingga kalau Anda itu kuat, artinya institusi itu kuat di age index dan juga di citasi, maka itu potensi untuk masuk ke QSB subject itu akan menjadi besar. Dengan demikian juga nanti secara nasional akreditasi Anda juga akan baik. Karena apa? Karena impact itu akan dilihat dari citasi itu. Oke, Mas dan Mbak, tentunya ya ini memang berpikiran mungkin kalau Anda, ini tadi saya dikatakan ya, so far nanti saya akan jelaskan apa itu age index dan bagaimana korelasinya dengan citasi ya. So far saya punya age index 32 dengan station 4643 dengan nomor dokumen 342. Nah kok naik ya, tadi pagi saya itu 338, sekarang kok menjadi 342 ya. Makanya tadi Mbak Astri mungkin 338. Ini nggak tahu kok jadi 342 saya nggak ngerti. Tadi pagi kelihatannya masih 338. Oke, Mas dan Mbak, mungkin gini ya, saya selalu katakan gini. Kalau Anda publikasi tentunya tujuannya itu apa, ya tergantung pada posisi Anda tentunya. Bagi Anda yang ingin mau naik pangkat, biasanya tujuan utamanya adalah ini, get promoted. Bagi Anda yang ingin mencari proyek, punya publikasi, punya track record banyak, maka Anda adalah untuk memperoleh suatu dana. Bagi Anda yang saat ini sekolah S3, maka publikasi adalah untuk memperoleh syarat lulus dari PhD. Kemarin saya pas ngajar di S3 Farmasium GM, saya tanya, kemudian saya ngajar tentang penulisan dan publikasi ilmiah, saya tanya, mengapa Anda kok pengen publikasi ya, dalam bahasa yang low contact, mengapa Anda kok pengen punya paper gitu. Ada satu mahasiswa yang duduknya di belakang, dia yang jawab, ingin menambah S-Index. Mungkin itu baru satu-satunya mahasiswa ketika saya tanya, jawabannya itu adalah untuk menambah S-Index. Artinya wawasannya sudah jauh ke depan. Dengan mengatakan menambah S-Index itu kan sudah melebihkan. Padahal dia baru masuk di semester satu waktu. Tahun kemarin ya, tahun kemarin angkatannya, angkatan ini, angkatan tahun kemarin itu, tahun kemarin yang sekarang semester dua itu. Angkatannya Mbak Bekti. Jadi Bapak-Ibu tergantung pada posisinya apa. Sehingga kalau saya tanya, ya tergantung prioritas Bapak-Ibu itu untuk apa dengan publikasi tersebut. Kalau Dekan, ya mesti, oh biar akreditasnya bagus, biar ranking kita itu bagus. Bagi Anda, ya biar segera naik pangkat. Kemudian biar S-Index naik. Jadi silakan itu selalu kalau kita melakukan sesuatu itu kan tidak berada di ruang hampa. Artinya pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Sekarang apa yang dimaksud dengan S-Index? S-Index ini disebut dengan S-Index karena yang mempropos itu adalah Profesor Hirs ini. Makanya dia disebut dengan S-Index. Karena awalnya dia adalah H. Kalau itu Pak Adnan, ya E-Index tergantung. Kalau itu Pak Pristiantoro, ya P-Index tergantung karena yang menemukan. Dan satu lagi, Bapak-Ibu, Anda jangan terkecoh ya, bahwa H-Index itu adalah ukuran banyaknya dokumen yang disitasi sebanyak kali. Tapi gini, saya juga mohon harapannya dengan materi saya ini, nanti literasi perjurnalan Bapak-Ibu itu juga meningkat. Jadi jangan dianggap bahwa H-Index itu hanya miliknya Skopus. Semua database, apakah itu Skopus, apakah itu Google Scholar, apakah itu Web of Science, itu dia mempunyai H-Index. Makanya kalau Anda lihat di Sinta, Anda lihat di Sinta, itu akan ada H-Index Google, ada H-Index Skopus, dan juga ada H-Index Web of Science. Tentunya yang kompetitif adalah H-Index Web of Science. Karena apa? Karena memang dia itu jurnal-jurnal yang terindex di Web of Science itu sangat ketat. Kita tahu bahwa di Indonesia ini pun belum ada satu pun jurnal yang masuk ke Science Station Index Expanded yang itu ada di Web of Science. Kalau emerging sources, sudah banyak. Tetapi kan itu kalau untuk kepentingan angka kredit, itu pun belum dianggap sebagai jurnal internasional berreputasi. Jadi sekali lagi bahwa H-Index ini dia dipropos oleh Profesor H. Kemudian dia mengatakan bahwa karena bagaimanapun kan kita itu perlu ukuran. Ukuran produktivitas seseorang dalam penulisan itu diukur dari apa yang disebut dengan H-Index. Karena H-Index itu nanti dia itu mengkombinasikan antara jumlah dokumen dengan jumlah citasi. Jadi harus beriringan. Anda kalau punya dokumen ribuan, tapi kalau nggak ada yang mencitasinasi, H-Index Anda juga rendah. Demikian juga kalau Anda hanya citasinya banyak, tetapi itu hanya berasal dari 1-2 dokumen, H-Index Anda juga rendah. Jadi kali lagi ini penting, terutama bagi Mas dan Mbak yang bersita-cita menjadi pimpinan. Apakah itu pimpinan fakultas, pimpinan universitas, kaprodi, maka ini menjadi penting pemahaman Anda untuk H-Index ini. Jadi H-Index itu mengkwantifikasi output dari suatu riset individual. Dan ini publis di The National Academy of Sciences tahun 2005. Ini papernya ini, yang ditulis oleh Prof. Hirsch itu ini. Jadi George E. Hirsch itu beliau mempublikasi suatu paper dalam Proceeding National Academy of Science, yang mana dia itu mengusulkan suatu H-Index sebagai metrik untuk mengukur dan membandingkan produktivitas cara keseluruhan dari individual scientist. Jadi kalau kita ingin mengkomparasi, melakukan perbandingan satu scientist dengan scientist yang lain, maka kita bisa menggunakan H-Index. Dan ini kan diterima. Artinya ini kan diterima. Memang berbeda-beda untuk database yang berbeda. Ada Google, ada Scopus, ada Web of Science. Jadi kalau yang dimaksud dengan H-Index itu, Bapak-Ibu jangan, pertama ya, jangan gagal paham bahwa H-Index itu dimiliki oleh berbagai database. yang dimaksud dengan H-Index itu adalah banyaknya dokumen yang disitasi sebanyak H kali. Jumlah dokumen yang disitasi sebanyak atau lebih besar dari H. Nanti saya tunjukkan. Kalau gambar gini mungkin Anda akan bingung. Tapi nanti kalau melihat di Scopus, nanti akan lebih mudah. Nanti saya tunjukkan di Scopus-nya. lagi bahwa H-Index itu adalah banyaknya dokumen yang disitasi sebanyak H kali. Oke. Saya tunjukkan gini. Saya masuk ke sini ya, Mas dan Pak. Oke ya, ini saya masuk ke apa. Sebentar gini, saya masukkan dulu, tarikan dulu Sinta ya, Bapak-Ibu Sinta. Sinta ya, Sinta ya. Sinta ya, Sinta ini. Ya ini misalkan ya, Sinta. Ini Sinta. Ini kan ukuran yang dipakai, sering orang untuk dipakai. Kita lihat outers ya, gitu. Outers. Ini sudah lihat, Mbak Asri sudah lihat ini, saya, slide saya ini sudah lihat ya. Sudah nggak? Sudah nggak? Sudah nggak? Ini Bapak-Ibu lihat, ini. Saya ya, kebetulan saya kalau secara nasional, 3 years kan nomor 2 ya. Kalah dengan ini, UPI ini, Pak Assep ini. Nah, ini kita lihat. Jadi di sini ada Skopus H-Index saya itu 32. WOS H-Index 25. Dan Google Scholar H-Index 57. Jadi, Bapak-Ibu, apa itu artinya kalau saya punya H-Index 32 di Skopus? Artinya, ada 32 dokumen saya di Skopus yang disitasi lebih banyak atau sama dengan 32. Oke lagi ya, itu artinya. Jadi kalau H-Index saya 32 admin, ada 32 artikel, tadi kan artikel saya 342 ya, ada 32 artikel dari 342 yang disitasi lebih besar atau sama dengan 32. Kemudian kalau ini WOS, ini saya nggak ngerti jumlah artikel saya di Web of Science itu berapa. Mungkin ada ya datanya disinta. Tapi ini artinya, dari sekian artikel saya yang publish di jurnal-jurnal yang terindex di Web of Science, itu ada 25 artikel yang disitasi lebih besar sama dengan 25. Sama juga, saya nggak ngerti berapa dokumen saya di Google, tetapi itu di Google Scholar, itu artinya ada 57 dokumen yang disitasi lebih besar sama dengan 57. Mas dan Mbak, meningkatkan citasi 32 ke 33 itu lebih susah dibanding meningkatkan citasi dari 1 ke 5. Nah ini kenapa ini saya tunjukkan. Jadi itu hubungannya tidak linier. Jadi hubungannya tidak linier. Karena apa? Karena tadi, kalau H-index saya itu 32, berarti ada 32 artikel yang itu disitasi lebih besar atau sama dengan 32. Nah kalau itu mau menjadi H-index 33, maka semua artikel yang diatasnya pun, dan juga yang dibawahnya 32, itu dia harus juga berubah menjadi 32. Oke ini saya tunjukkan ya, yang skopus ya. Nah ini saya di kampus biar apa, biar, biar, kalau gini kan nggak perlu ya. Oke. Oh banyak di, empat, apa di, tahun, 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 Ya ini mas dan mbak, ini profilnya. Jadi kalau Anda mau lihat bagaimana citasi itu. Jadi ini kita lihat di sini. Jadi ini, ini saya lihat ya skopus ini ya. Ini kita search ini menjadi set by highest. Nah maka otomatis. Jadi saat itu saya ada kuperhatikan mas dan mbak, hampir semua paper yang citasinya tinggi ini semuanya mempunyai impact factor. Ya, ini impact factornya berapa? Ini yang paling tinggi, saya 348. Kemudian mid-science itu 7,707 impact factornya. International Food Research Journal ini Malaysia 124. AOCS, ya Amerika, AOCS lagi, Food Camp, ini elite sekali. Ini jadi, bapak ibu, semuanya saya pastikan ini yang tinggi-tinggi ini dia mempunyai mempunyai citasi yang tinggi. Makanya nanti salah satu salah satu strategi kalau kita mau mempunyai citasi yang tinggi itu publishnya di jurnal-jurnal yang high impact atau di jurnal-jurnal yang ada impact factornya yang tidak hanya sekedar terindek di skopus. Karena saya punya rumus gini ya, semua jurnal yang terindek di web of science untuk kategori science citation index itu hampir 99 persen kalau nggak mau mengatakan 100 persen itu terindek di skopus. Tapi tidak sebaliknya. Di Indonesia ini sudah ada sekitar 100 lebih jurnal yang terindek di skopus. Di Gajah Mada aja ini sekarang 8 atau 10 yang terindek di skopus. Tapi belum ada pun satu jurnal di Indonesia yang itu terindek di Science Station Index Expanded. Nanti saya ajarin bagaimana mengeceknya. Di Malaysia banyak, ada science malisiana ya, International Food Research Journal apalagi Journal of Palm Oil Research itu sudah banyak. Bangladesh pun punya dulu. Bangla Medical Journal itu juga ada impact factornya. Ya kita yang belum ada satupun. Makanya saya mohon nanti Mas dan Mbak menggunakan strategi lebih tinggi lagi ya untuk publikasi. Tidak hanya yang terindek di skopus tapi juga terindek di Web of Science untuk kategori Science Station Index. Jadi gini, ini kan kita lihat, ini kan saya melihatnya, ini kan per 10 dokumen. Per 10 dokumen. Ini bisa lihat ya, skopus bisa lihat ya, Bapak Ibu ya. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Ini kita kalau, berarti kalau 3 ini kan 30. Ini 30. 36 ya. Artikel saya ke 30, yang citasi terdiri 36. Ini kita lihat. Nah ini, tadi berarti apa? H-index saya 32. Kenapa? Karena ada 30 dokumen yang dia itu citasinya lebih tinggi, lebih besar atau sama dengan 32. Berarti sampai sini. Nah, kalau nanti H-index saya itu mau menjadi 33, maka ini harus menjadi 33. Kalau ini menjadi 33, ini kan berarti ada 33 artikel yang disitasi lebih besar atau sama dengan 33. Kalau mau menjadi 35, betapa susahnya Bapak Ibu? Nunggunya. Ini harus menjadi 35, ini menjadi 35, ini menjadi 35, ini menjadi 335. Sehingga saya itu rencana kalau H-index A50 mension sudah pantas. Betul, karena ini memang susah. mau 36, oh ini juga harus 36. Sehingga kalau Anda mau H-index-nya ini 40, ini kan paper ke 40. Ini harus menjadi 40, ini 40, 40. Dan ini kita kan tidak bisa mengendalikan dokumen mana yang disitasi oleh orang. Sehingga tadi saya bilang bahwa meningkatkan H-index dari 32 ke 35, walaupun itu rangnya 3, itu jauh lebih susah dibanding meningkatkan H-index dari 1 ke 10. 1 ke 10. Itu lebih mudah. Dibanding 32 menjadi 35. Belum tentu 2 tahun itu, misalkan ya, 2 tahun ini belum tentu itu sudah mau 35. Belum tentu. Karena apa? Karena tergantung kan ya orang itu kan mau mencitasikan yang relevan. Kalau itu nggak relevan, bisa jadi. Walaupun ini kan dia sudah 32. Belum tentu paper ini yang nanti menjadikan H-index saya itu 33. Bisa jadi paper yang ini. Ketika paper ini disitasi, 2 lagi, dan dia lebih cepat dibanding ini. Jadi ini tidak menunjukkan urutan. Bukan berarti nanti yang menyebabkan paper saya menjadi H-index 33 itu paper ini. Belum tentu. Tapi mungkin di paper yang lain. Jadi ini kalau Anda perhatikan, hampir yang memiliki sampai 32 ini adalah jurnal-jurnal yang ada impact factor-nya. Jurnal-jurnal yang ada impact factor-nya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Oke, ini H-index, jadi Bapak-Ibu nanti bisa mengecek H-index saya. Bisa mengecek H-index teman-teman yang lain. Jadi dulu saya pas sekolah di Malaysia itu kalau nganggur, itu seringkali melihat untuk penyemangat. Dulu itu pas sekolah Malaysia, orang Indonesia itu yang H-index-nya tinggi di bidang farmasi itu Prabugundawan Indra Yanto. Sekarang saya banyak kerja dengan beliau. Kalau dulu di farmasi itu Prabugus Wahyu Ono. dulu pada waktu saya sekolah itu tahun 2010-an. Jadi suka lihat-lihat itu. Bapak-Ibu perhatikan, jadi kalau ini ya, menurut Profesor Hirsch, bahwa keuntungan dari H-index itu dia mengkombinikasikan produktivitas, number of papers. Jadi H-index itu dia itu mengkombinasikan produktivitas sebanyaknya paper yang dihasilkan dan impact, number of citations. Karena tadi kan, kalau saya katakan bahwa kalau Anda punya paper seribu, tapi enggak ada yang mencitasi satupun, H-index Anda nol, paham ya? Anda punya seribu, punya seribu, tapi hanya satu paper yang disitasi seratus kali, hanya satu paper saja, yang lainnya enggak disitasi. H-index-nya berarti hanya satu. Sehingga H-index ini dia itu mengkombinasikan antara produktivitas, artinya banyaknya dokumen, dengan impact. Dalam hal ini adalah banyaknya citasi in a single number. Kenapa in a single number? Karena tadi nilai H. Sehingga kalau Anda ingin memiliki H-index tinggi, maka produktivitas dan impact itu dipersyaratkan untuk memulai H-index ini. Karena tadi Anda punya seribu artikel tapi enggak ada yang menisitasi, pasti rendah. Anda punya artikel citasinya 10 ribu misalkan, tapi papermu mengeloroh, paling banyak H-index mu hanya hanya dua. Jadi ini bagus lah ya, brilian dari Profesor Hirs itu. Sehingga makanya dia bilang bukan jumlah citasi yang tinggi tetapi dokumenmu sedikit atau dokumenmu banyak, tapi citasinya sedikit yang menyebabkan kamu itu mempunyai H-index yang tinggi. Sehingga sekali lagi kalau Anda punya H-index itu harus itu. Nanti kan Bapak Ibu bagi yang dosen atau yang masih muda yang berjita-jita cita-cita jadi dosen. Itu kan saat ini kalau ada Hibah PMDSU misalkan ya, PMDSU itu program magister sarjana dokter utama atau apa yang nggak punya S2 langsung S1 langsung S3 itu. Itu kan promotornya persyaratannya harus H-index-nya sekian. Jadi kalau sama penilai di pusat angka kredit itu juga dulu disyaratkannya adalah H-index. nggak tahu kalau mencari istri apakah cari H-index kalau nggak paham dia. Karena ini dia itu membuat suatu rumus umum. Profesor Hitch. Kalau Anda mempunyai karir selama 20 tahun misalkan saya. Saya itu kan jadi dosen jadi dosen itu tahun 2005. CPNS saya. Kemudian saya itu mulai publikasi yang di Jurnal Skopus itu tahun 2009. Jadi ngitungi jangan 2009 lah. Kita ngitungnya dari 2005. Sekarang ini saya hampir 20 tahun lah ya. Sekarang itu 19 tahun lah ternyata saya sudah kerja sebagai dosen di sini. Artinya kalau H-index saya itu 20 dengan masa kerjamu itu 20. Karena kan gini Bapak Ibu H-index itu harus dibatasi dengan masa kerja karena saya misalkan nggak publikasi pun saat ini misalkan saya hari ini pensiun dari publikasi H-index saya kan mesti akan nambah seiring dengan bertambahnya waktu. paper-paper saya biarkan nantinya juga disitasi orang. Otomatik H-index saya seiring berjalannya waktu H-index saya juga akan bertambah. Makanya nggak fair kalau membandingkan orang H-index orang itu hanya dengan membandingkan produktivitas orang itu hanya dari H-index saja. Juga dilihat dari masa kerjanya. Itu fair. Makanya Prof. Serhis mengatakan kalau kamu masa kerjamu 20 tahun kemudian H-index-mu 20 itu good. Kemudian kalau H-index-mu 40 outstanding. Ini saya nggak masuk. Saya kan H-index-nya 32 belum masuk outstanding. Padahal sudah mau 20 tahun. Kalau ada itu saya punya kakak kelas namanya Rob Tan Jinping itu sudah mungkin sudah di atas 50. Mudah seusia saya. kalau 60 itu belum ada saya belum melihat orang Indonesia. Dengan masa kerja 20 tahun makanya sekali lagi ini kemudian menjadi patoan ini. Anda nanti bisa menghisap diri sendiri Anda sebagai dosen itu pada posisi dimana jadi baseline-nya adalah 20 kalau Anda masa kerja 20 tahun H-index ada 21 sudah masuk kategori dosen baik. Tapi kalau H-index Anda 40 jadi itu nanti ini kata dari Profesor Hiss kita lihat para penerima hadiah Nobel kalau Anda mau mengamati para penerima hadiah Nobel itu tidak ada H-index sedikit-sedikit ini Profesor Hiss mencari para penerima hadiah Nobel dalam bidang fisik tahun tahun berapa ini Bapak Ibu ini tahun 2005 tentunya karena paper ini kan published di 2005 tahun 2005 itu Anda tidak usah mikir Profesor Hiss seperti nganggur memang ini dia bisa sebagai data beliau melihat H-index dari para penerima Nobel tidak ada yang kecil jadi rata-rata penerima hadiah Nobel dalam bidang fisika itu segini pada itu in the last 20 years artinya selama 20 tahun terakhir ini juga ada yang sampai tinggi sekali kalau sekarang mesti dengan teknologi sitasi sekarang yang lebih mudah kita mencari database sekarang para penerima hadiah Nobel itu sudah ratusan mestinya makanya itu pentingnya kalau anda siapa tahu takdir anda yang masih muda-mudah itu kalau anda punya penelitian itu dan itu jenuin mungkin merevolusi suatu sanyian itu sangat boleh jadi anda nanti akan dilirik untuk kandidat makanya kalau anda punya hasil yang bagus itu dipublikasikan dan kalau itu jenuin nanti dia bisa melacak makanya seringkali penerima hadiah Nobel lebih dari satu orang karena seringkali suatu topik ilmu itu di masa yang sama itu dia dikembangkan oleh orang yang sama kalau bidang kromatografi kan idenya Profesor Sweat itu dia memisahkan ekstrak kemudian dia keluar istilah kromatografi kromos dan grafos karena dulu dia membentuk pita-pita dari kolum kromatografi dia menjadi SPLC dan sebagainya banyak penerima hadiah Nobel yang dari kromatografi itu karena merevolusi PCR itu karmulis itu karena video yang pertama kali mempunyai ide bagaimana mensintesis DNA di luar sistem tubuh itu akhirnya dia diadopsi atau yang melandasi teknik-teknik PCR untuk analisis jadi seperti itu dan itu takdir dan juga mau merenung bedanya kita Isaac Newton ada apel jatuh dia merenung kenapa ini kok jatuh hukum gravitasi kalau kita kan ada apel jatuh maka kita Alhamdulillah gak perlu ngambil sudah dapat itu bedanya mungkin ada generasi generasi sekarang tinggal pesan saya apapun kalau Anda punya hasil bagus itu dipublikasikan karena itulah menjadi yang tidak terbantahkan dari sisi sistem dokumentasi publikasi ilmiah karena akan dilihat ditelusuri sekarang bagaimana kita mau meningkatkan citasi yang pertama tahap penyiapan nanti saya akan jadikan satu saja ada di sini kita harus meningkatkan citasi itu ketika kita tahap penyiapan kemudian kita harus mulai nanti kita bermainnya di keyword karena kita itu kan starting from the end artinya apa Anda kalau punya publikasi itu kan inginnya disitasi bagaimana mungkin paper Anda itu disitasi kalau paper Anda itu tidak dibaca oleh orang bagaimana mungkin paper Anda itu dibaca oleh orang kalau paper Anda tidak ditemukan oleh orang lain salah satu cara supaya paper Anda itu ditemukan oleh orang lain maka Anda gunakan keyword yang berbeda dengan judul karena yang ada di keyword dan ada di judul itu digunakan sebagai kata-kata untuk sistem indeksasi kemudian juga nanti di tahap memilih jurnal maka Anda harus memilih jurnal-jurnal yang high impact saya katakan tadi kalau Anda perhatikan jumlah paper-paper saya yang banyak orang secara umum itu karena kalau kita lihat yang namanya impact factor itu kan jumlah citasi banyaknya citasi selama dua tahun dibagi dengan banyaknya artikel selama dua tahun lagi pembilangnya adalah jumlah citasi sehingga kalau paper-paper itu impact factor yang tinggi high impact it mean bahwa the number of stations is high bahwa banyaknya citasi itu juga tinggi makanya kita bisa tarik terlepas itu susah atau agak susah artikel yang tidak open access aduh kok ini internet connection in unstable saya tak apa-apa jadi kalau paper-paper itu tidak ada open access maka itu Anda jangan masukkan di media sosial Anda karena itu ada copyright tapi kalau itu paper open access silahkan maka Anda bisa harus diminta makanya kalau kita publish misalkan kita publish di jurnal-jurnal yang open access maka itu nanti Anda sekarang kan hampir penerbi juga mempunyai sistem open access yang bisa itu didownload dimanapun di belahan dunia manapun maka begitu artikel Anda itu publish itu biasanya Anda disuruh diminta oleh penerbit publisher untuk segera meng-upload ke media sosial harapannya itu ada orang yang membaca kemudian itu akan disitasi atau akan dikoleksi oleh orang kalau nanti dia itu dimasukkan ke folder di Mendeley misalkan itu nanti kalau dia mau mempublish suatu artikel maka itu akan dijadikan sebagai salah satu referan oke Bapak Ibu ini tadi kalau terkait dengan citasi bagaimana Anda meningkatkan citasi jadi Anda bisa sisa Bapak Ibu sebelum publish artinya ketika Anda tahap penyiapan maka Anda itu harus gunakan keyword yang itu berbeda dengan judul kemudian ketika itu memilih jurnal maka pilihlah jurnal yang ada ada impact factor-nya atau jurnal yang masuk ke kategori science station index atau social science station index atau kalau pun itu sudah publish Anda bisa mengupload ke media sosial supaya itu tingkat citasinya lebih tinggi atau Anda bisa meng-email ke kolega ya gitu oke sekarang bagaimana kita harus meningkatkan age index kita jadi sekali lagi kalau kita mau meningkatkan age index kita kalau meningkatkan citasi itu kan related to the number of document Anda kalau meningkatkan citasi itu tidak tergantung pada jumlah dokumen Anda artinya dokumen Anda satu pun itu bisa jadi disitasi seribu kali karena apa karena ini highly cited misalkan Anda saat ini menemukan obat covid yang efektif misalkan itu kan akan disitasi oleh orang sedunia tapi karena Anda satu maka itu sekali lagi age index ini satu sekarang kalau age index kalau Anda mau meningkatkan age index maka Anda harus mengkombinasikan dua hal tadi mengkombinasikan yang pertama adalah banyaknya dokumen dan yang kedua adalah banyaknya citasi itu yang harus Anda lakukan makanya yang pertama itu adalah kolaborasi dengan peneliti-peneliti yang sudah matang harapannya apa kalau Anda kerjasama dengan peneliti matang dia sudah pengalaman publikasi Anda ikut serta di sana maka Anda akan ikut publikasi bareng kalau Anda ikut publikasi bareng otomatis kalau paper yang ada otomatis sekali jumlah dokumen Anda akan meningkat dan kalau citasi ini juga citasinya meningkat otomatis age index Anda juga meningkat cobalah ini tidak bisa terbantakan kalau Anda punya kalau Anda punya kolega peneliti yang matang well recognized researcher pasti Anda nempel istilahnya maka nanti age index Anda akan naik karena tadi Anda kerjasama research bareng publish bareng maka itu akan meningkatkan age index Anda makanya di sini ada research has shown that papers with famous first authors get most station ini ada juga research yang mengatakan bahwa paper-paper yang mana nama pertamanya itu terkenal misalkan primah di Nobel atau orang yang memang ahli di bidangnya itu kan apa itu akan lebih mudah disitasi saya pernah bertanya gitu ya saya pernah bertanya ke guru saya ya kenapa sih prop kok kadang orang sudah terkenal gitu kok ingin nama pertama sampai waktu itu tanya gitu gini Pak Rohman karena kalau nama pertama maka kalau itu citasinya itu pakai alfabetis maka nama pertama itu otomatik akan langsung tersebut misalkan Siti Marfu Mak Rufah ini terkenal misalkan maka orang itu begitu kalau Siti Marfu Ah Mak Rufah itu dia dia apa nama pertama dan itu well recognized in the world maka kan kalau itu citasinya pakai alfabetis maka kan apa pernyataan ini atau Marfu Ah Mak Rufah et al atau blablabla by Mak Rufah jadi dia yang disebut pertama kali dan itu memang ada riset ini bahwa kalau itu famous famous first author itu dia akan karena orang percaya gitu loh dengan itu makanya oh iya terus saya saya maklum sesekali guru saya itu ingin nama pertama karena ternyata itu ada ini karena apa kalau itu disitasikan kalau alfabetis yang muncul kan nama pertama kalau hanya berdua kan Mak Rufah Mak Rufah dan Mustafa misalkan kalau itu banyak kan hanya Mak Rufah et al sehingga dia yang pertama oke ya dan yang selanjutnya kalau Anda apa mau index-nya tinggi maka ini choose jurnal carefully jadi pilihlah jurnal-jurnal secara hati-hati dalam hal ini saya membatasi jangan sampai Anda apa ya sekali lagi ini tujuannya Bapak Ibu kalau Anda tujuannya itu hanya untuk sekedar publis sekedar lulus ya bahkan bisa masuk ke jurnal-jurnal predatory kan banyak jurnal-jurnal yang terindeks skopus begitu paper Anda publis itu langsung kena cancel karena Anda tidak cermat memilih jurnal itu sehingga saya mohon kepada Mas dan Mbak semua gunakanlah standar standar yang tinggi itu kalau pemilihan jurnal hati-hati ya jurnalnya itu yang ada impact seringkali kan saya sebagai editor 1-2 itu juga sering kadang tanya kalau peneliti luar ada impact faktornya enggak kita ya harus apa mengatakan belum karena ini belum terindeks di Science Station Index jadi Mas dan Mbak pilihlah jurnal ini terutama nanti masuk di jurnal yang kategori Science Station Index Expanded atau Social Science Station Index SSJ oke nanti kita kita ajarkan ini di belakang kemudian yang selanjutnya adalah Publish Open Access kampanyenya teman-teman Open Access Station Index itu kan gitu kalau Open Access itu karena beberapa orang itu kan panatik ya kalau dia itu kalau mencintasi kalau enggak lihat full artikelnya itu enggak mantap artinya kalau dia hanya melihat abstraknya saja itu kurang mantap sehingga mau enggak mau apalagi kalau itu di negara-negara yang atau di institusi-institusi yang itu dia tidak berlangganan dengan berbagai database maka untuk mencintasi yang Open Access itu tentunya dia akan lebih tinggi tapi sekali lagi survei membuktikan kalau minimal di di saya lah ya itu ternyata yang dominan adalah yang jurnal-jurnal yang impact factor itu yang lebih dominan tapi kan gini itu bukan dua hal yang dipertentangkan ya Mas dan Mbak banyak jurnal-jurnal yang impact factor yang tinggi itu juga Open Access misalkan jurnal-jurnal yang ada di Frontier jurnal-jurnal yang di bawah MDPI itu kan juga jurnal-jurnal yang Open Access coba jurnal scientific report itu juga bayarnya juga tinggi scientific report itu itu juga impact-nya tinggi jadi jangan dipertentangkan antara impact factor dengan bayar itu dua hal yang berbeda yang dijadikan sebagai ukuran metrik jurnal itu bukan dari bayarnya tetapi dari impact factor-nya sehingga kalau Anda itu makanya kalau Anda memperoleh hibah research grant yang tinggi dan itu dari luar negeri makanya dia itu mensyaratkan harus publish Open Access dan nanti dia yang bayar dan beberapa organisasi-organisasi top itu seperti NIH dia mesti sudah punya kerjasama dengan publisher publisher top sehingga kalau ada penintian yang dibiayai oleh NIH misalkan maka dia silahkan publish di Open Access di Nature atau di mana di scientific report misalkan di Lancet misalkan maka itu akan dibayar oleh mereka jadi sekali lagi jangan dipertentangkan antara bayar dengan impact factor kemudian think about your audience Anda harus berpikir bagaimana audience Anda kemudian network network makanya itu penting coba bayangin kalau saat ini Anda punya kerjasama penelitian dengan 5 orang dari institusi yang berbeda kalau itu satu penelitian mensyaratkan ada satu paper bersama-sama Anda mesti tentunya akan banyak konsep ini yang saat ini di antara PT NBH itu ada namanya skema RKI riset kolaborasi Indonesia saya dapat dari tahun 2017 selalu dapat dan tahun ini saya kerjasamanya dengan IPB kemudian dengan Andalas Provdiri kemudian dengan Mbak Anjar itu mereka dapat dana dari universitas masing-masing kita kerjasama ibaratnya universitas itu bantingan sehingga dari situ kemudian terkumpul dana dan setiap setiap institusi itu dia punya target tertentu misalkan kalau karena saya sebagai PI-nya ketuanya saya harus dua yang lainnya IPB satu Andalas Malaya satu berarti dari situ nanti akan ada lima ini Anda harus membuat jejaring seperti ini dan ini ideal misalkan kalau universitas-universitas yang berada di bawah misalkan di bawah Muhammadiyah jadi misalkan ini Valtas Farmasi UAD Valtas Farmasi UMJ itu dia misalkan masing-masing setor tak ajari 200 juta biasanya kalau dengan 200 juta itu kan dia hanya misalkan tiap orang itu 50 juta berarti hanya akan ada empat empat hibah kalau satu papernya itu hanya satu hibah itu hanya satu paper maka 200 juta ini hanya akan memperoleh empat paper coba bayangkan sekarang kalau UAD UMJ Universitas Muhammadiyah yang lain misalkan UAD UMJ UMS UNISA misalkan empat orang ini terus masing-masing bantingan 200 juta maka disitu akan ada 16 16 proposal yang dibiayai sehingga yang semula dia akan menjadi empat menjadi 16 jadikan luar biasa nah itu kalau Bapak Ibu kebetulan saat ini mungkin sebagai pengambil keputusan maka ini bagus ya bisa mengadopsi skema RKI ini untuk network network dan satu lagi bahwa misalkan kalau paper itu dipublikasikan dengan melibatkan instasi yang lain itu weightnya ya apa namanya ya proporsinya atau faktor pengalinya itu lebih tinggi misalkan gini Anda sama-sama publish di Indonesian Journal of Pharmacy misalkan ya tapi keempat-empatnya itu hanya dari UGM gitu ya atau keempat-empatnya dari UAD itu nilainya lebih kecil dibanding kalau Anda misalkan publish di jurnal yang sama di Indonesian Journal of Pharmacy tapi itu instansinya beda misalkan UGM UAD dan sebagainya gitu ya sehingga mohon ini Bapak Ibu yang mungkin saat ini diamanai oleh oleh apa oleh apa oleh institusinya jadi gunakan skema apa network-network seperti ini toh itu sudah difikirkan yang melalui skema RKI kalau hanya membagi uang kan mudah Bapak Ibu sudah ada dananya gitu dibagi kemudian dikompetisikan hanya di dalam itu sendiri kan mudah tapi ini kan Anda harus berkoordinasi dengan lintas universitas sehingga yang mungkin melakukan seperti ini yang konsorsium misalkan di bawah Muhammad dia kalau seperti itu bagus sebantingan yang semula 200 juta itu hanya dapat 4 paper dengan 200 kali 4 karena 4 instalasi maka Anda akan memperoleh 16 paper cuma yang nama pertama memang yang kalau dalam hal ini kalau UAD misalkan 4 x 50 berarti dia di nama pertamanya itu 4 yang lainnya nanti nama kedua nama ketiga tapi kan total totalnya Anda akan memperoleh 16 ini network-network-network ini perlu dibangun kemudian Anda harus mulai work on your writing Anda harus siapa yang menjadi lead itu nanti yang harus memulai untuk menulis jadi konsep tadi yang katakan RKI itu bagus setiap orang karena beda ya misalkan kalau RKI itu kan skima saya harusnya orang luar negeri itu saya dapat skima C itu dapat saya dapat 150 mitra yang lain itu dapat 75 sehingga saya itu bebannya 2 sehingga saya bertanggung jawab untuk 2 ini yang lainnya 1 itu ya Bapak Ibu ya tentunya ada ikutan-ikutan yang lain ya itu bisa ditiru Bapak Ibu konsep yang bagus menurut saya kemudian show up on social media Anda harus menunjukkan ya ini era-eranya jangan dimaknai riak ya Bapak Ibu jangan dimaknai flexing memang eranya kita kalau asalkan itu tidak diniati kan tidak masalah ada itu saya itu ingat yang penting jangan diniati riak jangan diniati ujuk kan tidak apa ada itu salah satu kitab yang saya baca itu ada di kitab apa namanya terjemahan apa searah dari kitab Hidayatul Azkiyya itu Imam Nawawi Imam Nawawi Al-Bantani itu mencari itu beliau dinyatakan mencitir salah satu ulama besar Imam Muslim Al-Khawroni itu dia bilang saya itu tidak peduli dengan apa yang saya lakukan yang penting tidak ada ujub yang penting saya tidak berhubungan dengan istri saya tidak saya sedang buang air kecil atau buang air besar sampai segitunya jadi sekali lagi tidak masalah Bapak Ibu asalkan ini kan siapa tahu itu demi untuk impact on your university on your institution itu akan semakin recognize ini contoh saya dapat ini ya ini dulu papernya siapa oh ini papernya dari ini kerjasama tadi yang saya lakukan RKI RKI itu ini papernya Bu Nensi dari IPB dia publish di Helion Helion ini Pak Mustafa di sini sekarang impact factornya 3,7 bayarnya juga mahal ini 3,7 tinggi karena sekali lagi kita kan yang melihat adalah dilihat impact factornya karena kalau impact factor tinggi itu berarti citasinya tinggi sehingga paper kita itu kemungkinan di citasi juga dia begitu kita publish Pak kita terus diminta ya gini tolong click on the icon to share with your network Anda disuruh meng-share ini tapi ini memang Helion ini memang open access demikian juga ketika itu di MDPI molekul ya karena salah satu saya di molekul itu juga gitu detailer juga sama makanya ketika saya itu ngisi yang sama pada waktu itu di Solo saat diundang oleh Senat FKKMK ini sebelah ini terus dosen-dosen sepoh oh berarti kami harus membuat media sosial ya Prof saya bilang gitu lalu minta anaknya untuk membuatkan sehingga kalau ini public bisa di-share di situ ya siapa tahu nanti itu ada orang yang memanfaatkannya ya clear ya Bapak Ibu yang penting tadi nggak usah dini hati ujib ya gitu oke kemudian ini satu beberapa hal lagi yang bisa saya sampaikan supaya H-Index Bapak Ibu meningkat yang pertama adalah wealth review artikel supaya mengatakan supaya menyatakan bahwa review artikel itu mempunyai apa citasi yang lebih tinggi dibanding original artikel secara umum ya gitu oke kalau Anda perhatikan ya di jurnal-jurnal yang impactnya tinggi itu high impact jurnal itu maka top 10 itu masih didominasi oleh review artikel karena review artikel itu kan enak ya misalkan Anda itu mau membuat suatu original artikel kemudian Anda mau membuat introduction nah disitu kalau paling enak kalau kita membuat introduction kita baca review karena apa komprehensif kemudian maka cara tidak langsung maka itu akan langsung kita citasi karena makanya review artikel itu tingkat citasinya lebih tinggi terbukti kan impact factor impact factor tertinggi itu kan ketika jurnal itu bentuknya adalah review artikel tadi gunakan keyword yang berbeda dengan judul artikel tadi sudah saya sampaikan bahwa apa kalau keyword Anda itu beda dengan judul maka nanti itu potensi ditemukan oleh orang lain itu lebih tinggi dibanding kalau jurnal Anda apa artikel Anda itu menggunakan keyword yang sama dengan judul memang kalau nggak mau mikir ya artinya yang paling sederhana kita keyword itu sama dengan judul nggak perlu mikir artinya ya mesti itu sesuatu yang penting kemudian hantar paper via email ke kolega sekali lagi kalau email kan pribadi sehingga kalau Anda itu ada copyright-nya pun kan itu pribadi untuk kepentingan pendidikan yang penting jangan dimasukkan ke media sosial ke website ke research gate misalkan yang semua orang itu itu bisa kemudian publish di high impact journal ya ini saya katakan ya ini kalau Anda mau lihat di review ini saya memang suka apa dulu suka sampai saat ini lah walaupun sering ditolak juga ya beberapa review artikel ini ini contoh dan ini mempunyai impact yang citasi yang tinggi ini contoh makanya saya bilang sering ke mahasiswa kalau untuk sekarang misalkan trend ini mungkin sekarang impact factor-nya sudah 16 saya harus publish di original artikel dengan impact yang tinggi segini mungkin sudah ya apa sangat susah sekali sangat susah sekali tapi kalau itu review masih memungkinkan kenapa? karena review itu biasanya tingkat kompetitif tingkat kompetisinya itu tidak seketat kalau itu original artikel dan nomor duanya itu orang seringkali berpikir review itu harus track record-nya panjang dan sebagainya tapi enggak ya itu mungkin penting tetapi di atas itu kan kualitas tulisan kualitas analisis review Anda yang meningkat dan enak kan ini kita bisa penulis tunggal seperti ini jadi kalau Bapak Ibu mau untuk kenaikan pangkat satu tunggal gini kan langsung bisa dapat kredit nah ini contoh Bapak Ibu ini contoh ya sekarang pun masih cancer for clinical yang paling tinggi ini pun review ini nature review review nature review chemical review sehingga hampir semuanya banyak yang top jurnal itu dia apa bentuknya review itu kalau tadi kan di web of science kalau ini ada di skopus ini ini juga kalau kita lihat di SGR pun sama yang tertingginya adalah adalah jurnal-jurnal yang dalam bentuk review sama kan ini di atasnya kalau ini yang ada di skopus juga cancer for clinical ini tadi saya katakan kalau abstract gunakan ini tadi saya contohkan seringkali kalau saya melakukan pelatihan ini abstract ini maksudnya gini keyword yang ada di sini itu memang sebaiknya itu beda dengan yang ada di judul ini ya Bapak Ibu kemudian pemilihan jurnal saya katakan bahwa memilih jurnal itu ya sama dengan memilih istri artinya ada hal-hal yang menjadi pertimbangan utama ada orang memilih istri itu karena cantiknya mungkin karena nasabnya karena alimnya agamanya karena hartanya dan sebagainya jurnal juga gitu memilih jurnal itu bisa karena skopnya bisa karena mudahnya submit bisa karena rasa cintanya karena tampilannya cantik misalkan tapi di atas itu semua saya mohon Anda memilihnya berdasarkan pada metric and ranking tadi saya katakan tentunya yang standar tertinggi itu ada di science station index standar tertingginya saat ini ya di dunia yang standar itu ya jadi skopus itu kan di tengah-tengah lah kemudian kalau yang berada di bawah skopus dari si kompetitism ya di OAJ index kopernikus gitu ya hanya kalau di universitas itu misalkan di Malaya ya di Malaya yang saya tahu itu kemudian sama di kemarin saya ketemu dengan dosen UAD itu di Taiwan itu Taipei Medical University itu juga sama dia untuk lulus itu dia harus masuk pada kategori yang Thompson ini yang science station index itu di kita kan masih boleh disini untuk lulus gitu ya masih boleh skopus gitu di Malaya yang untuk saya enggak boleh hanya terindex skopus dia harus terindex di tadi apa science station index kenapa? karena tadi jurnal yang impact-nya tinggi itu tingkat citasinya tinggi sehingga otomatik nanti rankingnya dia akan jadi tinggi Malaya itu kan masuk 100 US rank dia peringkat 70 dunia sebelumnya 57 bahkan saat ini 70 dunia memang jadi di sana memang betul-betul tension Bapak Ivo ditunggu Anda ditunggu kalau enggak lulus ya ditunggu tapi ya beberapa universitas di Malaysia tidak semua yang saya tahu misalkan di UPM ya dulu saya dari sana ya juga sama harus yang web of science yang science station index tadi ya gitu ada orang juga yang apa mendasarkan pilihannya publication charge tapi sekali lagi di atas ini adalah Anda tolong milihnya adalah mendasarkan pada impact factor ini ada berhitungan impact factor kemudian kalau Anda cara awam Anda memilih jurnal ya pilih jurnal yang berafiliasi dengan penerbit berikutasi misalkan Elsevier Springer atau yang lainnya atau paper-paper yang itu di bawah jurnal yang berada di bawah universitas karena kalau di bawah universitas kan track record dari pengelolaannya kan jelas artinya tidak untuk bisnis dalam tanda petik kalau universitas dan itu disebut kan kalau Anda baca di POPAK itu kan pilihlah jurnal yang berada di penerbit yang baik atau yang dikelola oleh universitas ataupun riset-riset institution yang itu memang kredibel yang seterakhir sekali mas dan mbak ini nanti Anda kan mungkin tidak tahu ya dulu pernah saya katakan ketika saya kaprodi ada maizwa S3 kemudian dia dengan bangganya mengatakan oh Pak saya sudah publis di jurnal dengan impact factor sekian terus saya bilang saya tidak percaya karena itu jurnal tidak bagus saya bilang gitu karena kan banyak jurnal-jurnal yang demi untuk kepentingan promosi terus bilang calculated impact factor ini impact factor makanya saya mohon literasi Anda terkait dengan perjurnalan itu juga harus bagus dan saya yakin semua orang pasti punya kecerdasan lihat tampilannya saja itu kan sudah tahu ini bagus atau tidak jurnal-jurnal yang bagus tampilannya bagus dan kontennya mesti padat dan banyak ini ada cara memang kalau kita berlangganan web of science DCR jurnal station report kita memang bisa tapi kalau tidak ini ada yang gratis Anda nanti masuk ke sini klik URL ini jika sudah punya akun maka silakan login dengan username dan password yang ada kalau tidak ini langsung nanti Anda create pre-account maka nanti Anda langsung diarahkan ke sini tinggal memasukkan saja Anda masukkan ke sini misalkan food chemistry misalkan ada jurnal namanya food chemistry maka di sini kategorinya itu science station index expanded tadi kan saya selalu dari awal seperti kaset rusak itu saya bilang science station index ini yang jurnal yang ada impact factor nya Bapak Ibu kategori science station index expanded nanti kalau jurnal Bapak Ibu masukkan di sini not found kalau itu tidak terindex di clarifat atau web of science jadi jurnal jurnal yang terindex Thompson dan dia itu masuk kategori jurnal bereputasi kalau untuk kasus Indonesia itu jurnal yang bisa mempunyai nilai 40 kredit maka itu adalah jurnal yang masuk pada kategori science station index expanded kategorinya atau social science index atau social station science kalau ini misalkan Indonesian Journal of Pharmacy ini kami sendiri maka kategorinya dia di sini bukan science station index kategorinya bukan science station index artinya jurnal ini tidak ada impact factor tetapi dia terindex di web of science tetapi kategorinya adalah emerging sources station index ES CI kalau jurnal Indonesia Journal of Pharmacy ini dia kok tidak terindex di Skopus hanya terindex di ESCI walaupun itu dia masuk pada kategori web science nilainya hanya 20 bisa ya jadi caranya biar Anda tidak tidak kena kalau tipuan pasar biar Anda tidak salah pilih maka Anda masuk sini kemudian nanti Anda lihat dia masuk kategorinya apa kalau itu science station index atau social station index it's okay tapi kalau baru emerging sources itu belum bisa kalau di kasus Malaya belum bisa untuk naik pangkat atau belum bisa untuk syarat syarat lulus mungkin gitu bap